Berarti untuk uang yang hilang senilai 150 juta yang Ibu bikin di laporan Dupolsek Ngoro, nggak bener adanya ya? Cuma ada uang punya 500, berapa gitu lebih sama kartu ATM sama kisim itu sama kartu-kartu lain. Sri Huayuliyati Ningsih, seorang guru PNS di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, berpura-pura pingsan. Itu setelah warga asal desanjikan Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ini, diketahui polisi telah memberikan keterangan palsu. Dengan terus menunjukkan napas tersengal-sengal, Sri Huayuliyati Ningsih tak hentinya berusaha mengelabi petugas saat dirawat di rumah sakit. Dengan harapan, laporan fiktif jika dirinya telah menjadi korban perampokan senilai 150 juta yang disampaikan ke Polsek Ngoro sebelumnya tidak di proses hukum. Februari, sekitar pukul dan satu, kami dapat laporan kalau ada kejadian pencuran dengan kerasan atau 365 KUHP yang terjadi di wilayah Ngoro. Di situ, si pelaporan menjelaskan kalau dia dirampok, dirampas tasnya yang berisi uang 150 juta rupiah. Dia membuat laporan di Polsek Ngoro, kemudian kami telah lanjut dengan melaksanakan cek TKP. Namun ada kejanggalan di sini. Setelah kami lakukan cek TKP, reka ulang, beberapa keterangan, kami lakukan. Kemudian kami cek juga ke bank, tempat yang bersangkutan mengambil uang, katanya mengambil uang, itu juga tidak ada pengambilan uang sebanyak 150 juta. Pun yang bersangkutan kami cek hanya memiliki uang 3 juta rupiah di rekeningnya, bukan 150 juta dan di sana tidak ada pengambilan uang. Setelah itu, setelah kami tanya lebih dalam, yang bersangkutan panik, kemudian lemas, akhirnya masuk ke rumah sakit di rawat. Namun keadaan kami tanya dokter, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Setelah itu pada malam hari kami tanya kembali peristua yang terjadi sebenarnya, ternyata yang bersangkutan berbohong. Yang bersangkutan sengaja memberikan keberangan palsu, membuat laporan anduan palsu, karena yang bersangkutan takut, 3 tahun yang lalu, yang bersangkutan pernah diberikan uang 150 juta oleh orang tuanya, yang merupakan uang hasil pensiun, untuk diripulsi tokan. Namun sekarang, uang tersebut habis untuk keperluan sehari-hari, dan sekarang yang bersangkutan malu, dan untuk menutupi kemaluannya itu, yang bersangkutan membuat cerita, bahkan sampai membuat laporan palsu di polisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwah Yulia Tinisi, umur 42 tahun, pekerjaan PNS. Pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, saya telah melaporkan ke Polsek Noro tentang kejadian perempasan uang 150 juta. Padahal kejadian itu tidak ada. Jadi, laporan saya di Polsek itu palsu, tidak benar. Saya meminta maaf kepada pihak kepolisian, terutama Polsek Noro, Polres Wojokerto, tentang pelaporan yang saya sampaikan, bahwa laporan itu palsu, tidak ada, tentang kejadian perampasan itu. Selanjutnya, saya minta maaf kepada kedua orang tua saya, karena saya telah menyukiti hati kedua orang tua saya. Saya berbuat salah. Terima kasih. Terima kasih.